Halo sahabat caregivers, saya akan menjelaskan tentang dampak positif bagi para caregivers aktif dalam bersosialisasi. Yang pertama, para family caregivers akan mendapatkan insight. Insight yang penting bahwa you are not alone menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Bahwa ada banyak juga teman-teman yang senasib sepenanggungan mengalami kondisi yang serupa sebagai family caregivers ODD, orang dengan demensia. Yang kedua, memiliki lingkup pergaulan yang baru. Bahwa teman-teman ternyata masuk ke dalam suatu komunitas, berjumpa dengan orang baru, berjumpa dengan teman baru, bahkan bisa menjadi sahabat baru. Kemudian yang ketiga, bisa menurunkan kadar stres. Bosen kan bahwa kalau teman-teman itu di rumah seorang diri, kemudian jenuh, tetapi ketika berkumpul dalam suatu komunitas, bisa menurunkan kadar kejenuhan itu. Jadi bisa aktif lagi, ceria lagi, dan bisa mengalihkan sejenak beban yang dirasakan sebagai caregivers. Kemudian bisa bertemu dengan berbagai tenaga ahli maupun profesional. Nah, seperti halnya di Alzheimer Indonesia yang dilakukan, ada caregivers meeting maupun group counseling, bahwa ada berbagai macam multidisiplin ilmu yang hadir. Jadi, ketika para family caregivers hadir, tidak hanya mendengarkan seminar, tetapi juga bisa saling sharing dengan para profesional yang hadir pada saat itu. Seperti dokter, perawat, psikolog, dan yang lain-lainnya. Kemudian bisa juga nih, bahwa kalau ikut kegiatan komunitas untuk mengeluarkan keluh kesah. Jadi curhat, jadi bisa sharing, dapat ilmu lagi, kemudian bisa tahu nih tips-tips yang baru nih, sebagai caregivers yang punya pengalaman lebih dulu dari Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, ini yang penting, selain bisa untuk membawa informasi baru menjadi bekal bagi diri sendiri, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa menjadi care navigator. Bahwa teman-teman bisa membantu orang lain juga yang mengalami hal yang serupa ketika di awal Bapak Ibu tidak paham bagaimana menjadi family caregivers di rumah. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan berbagai macam ilmu, hal ini bisa Bapak Ibu terapkan juga di rumah. Seperti misalnya, melakukan kegiatan memasak bersama dengan ODD, kemudian membaca bersama ODD, membaca hal-hal yang simpel. Seperti baca koran mungkin, atau baca majalah, atau baca atau melihat video-video atau album-album foto yang sebelumnya. Jadi ada aktivitas bermakna yang bisa dilakukan bersama dengan ODD. Bisa juga berkebun apabila punya lahan yang cukup, jadi bisa melihat pertumbuhan tanaman, mengajari ODD untuk bercocok tanam, sehingga mereka punya aktivitas yang baru juga untuk di rumah. Bisa juga bermain puzzle. Mungkin ini tidak common, tetapi puzzle yang dimaksud bisa dengan ukuran yang besar. Jadi tidak perlu ukuran yang kecil-kecil, supaya bisa memudahkan ODD itu untuk menyusun puzzle-puzzlenya sedemikian rupa. Dan bisa juga dengan merajut bagi ODD yang senang merajut. Dan hal ini bisa membuat ODD menjadi merasa nyaman, punya hobi baru lagi dalam merajut. Kemudian bernyanyi atau menari bersama dengan anak maupun cucu, bisa juga dengan merapikan barang-barang ataupun tumpukan-tumpukan yang ada di rumah, sehingga ODD punya kegiatan yang baru. Dan yang terakhir nih, yang paling penting adalah menonton video bersama dengan keluarga. Keluarga dalam arti kata bersama dengan anak, cucu, maupun family caregiver itu sendiri dengan ODD. Jadi adanya kebersamaan dan kehangatan yang dirasakan oleh ODD bersama dengan keluarganya. Demikian informasinya. Terima kasih.